Assalamualaikum teman-teman, hujan saljure area Surabaya, wisata mal baru resmi dibuka di Trans Aikon Surabaya tanggal 5 seperti ini situasi di luar Trans Aikon Mall tanggal 5 nah, untuk galeri kantor pemasaran ada di bangunan di sebelah kiri kita yang ada putih bangunan itu kalau ada yang mau beli unit apartemen bisa mampir ke bangunan itu dan di sebelah kiri kita itu ada pintu keluar masuk, mobil ya situasi saat ini sangat rame, parkir kendaraan ruta 2 sampai meluber di jalan gang di sekeliling mal jadi area parkir, rezeki bagi penduduk sekitar banyak karangan bunga ucapan selamat peresmian pembukaan Trans Aikon yang mengelilingi pagar dari Aikon Mall ini Trans Aikon ini lokasinya ada di pintu masuk Surabaya yaitu di jalan Jenderal Ayani, tepatnya setelah melewati Bundaran Waru dan gedung Mintara 10 lokasinya sangat strategis, terhubung langsung ke tol Bandara Juanda serta tol Trans Jakarta Surabaya kalau untuk yang dari tol Gresik bisa turun gate keluar Masjid Alakbar jadi tidak macet jika lewat gate keluar Bundaran Waru Trans Aikon ini juga dekat dengan Statsun Kereta Waru dan Terminal Pengurasi ada beberapa fotoper yang bisa terlihat di sini dan sekarang ada di bagian depan mallnya banyak terlihat antren anak-anak muda untuk masuk ke dalam ya tampak kamula muda, muda-mudit antren di trotrol juga banyak terlihat anak-anak muda nantinya mall ini juga menjadi superblock di Surabaya ada apartemen, trans hotel, trans ekon mall, trans smart, sentral perkantuan bisnis, ada sky garden, sky game ada hujan salju di trans studio, snowboard, warna bermain ski dan salju gak jauh-jauh kalau ingin merasakan salju seperti di Jepang dan Eropa kapan-kapan kita masuk ke dalam ya saat ini karena masih ramai sali oke sekian dulu video kondisi di depan mall saat peresmian Trans Aikon semoga bermanfaat hujan salju di Surabaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan video saya selanjutnya selamat menikmati